Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi melaksanakan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Jambi dalam pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Rabu 14 Desember 2022 bertempat di salah satu hotel ternama Dekota Jambi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi melaksanakan uji publik terkait rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Jambi dalam pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Dalam kegiatan tersebut turut hadir bawaslu Kota Jambi, para anggota partai politik di Kota Jambi, Kesebangpol Kota Jambi, dan para camat di lingkup Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Yatno menyampaikan bahwa ada dua rancangan daerah pemilihan yang diajukan dalam pertemuan ini, di mana salah satu rancangan tersebut masih memakai rancangan pemilu di tahun 2019 yang lalu, Meski demikian, terkait dua rancangan daerah pemilihan ini nantinya akan diputuskan oleh KPU RI. Uji publik, rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini yang melibatkan serta dari pusat haknya politik, kemudian kekuasaan masyarakat, kekuasaan adat, dan juga kita mengundang camat, camat, program, program, dan program, dan kekuasaan masyarakat. Jadi, tujuan dari uji publik ini ingin dimasihkan bahwa proses penyusunan rancangan daerah pemilihan dari, melibatkan partisipasi dari masyarakat. Ada penambahan gakil Pak? Yang jelas, proses uji publik ini hasilnya nanti akan kami bahas lagi dalam perang-peranggungan. Apakah masih tetap dengan perancangan awal yang luar apa-apa diperanggungan awal, mungkin akan kami bahas lagi dalam perang-peranggungan. Terima kasih telah menonton!